mengenai error sistem Windows 10 ya Windows 11 Windows 7 ataupun Windows 8 sering terjadi error ya seperti ini jadi ini itu disebabkan karena bisa jadi karena virus atau gagal update atau bisa jadi file system yang hilang karena terhapus Oke lah kita restart dulu laptopnya ya anggaplah kali ini laptopnya di restart nanti dia akan muncul seperti ini ya error kode 0xc0005 ya ini sering terjadi ini kadang ketika laptop baru dihidupkan kadang ketika kita buka aplikasi atau kadang install aplikasi itu error kadang-kadang muncul jadi bagaimana caranya silahkan klik di icon pencarian ya lalu teman-teman ketik cmd ya nanti akan ketemu common prompt ya di sini silahkan klik kanan common promptnya klik run as administrator harus ya harus run administrator Hai nanti akan muncul tampilan layar hitam seperti ini silahkan teman-teman ketik sfc ya ketik sfc spasi galis miring lalu scan now ya harus sama tinggal enter saja di keyboard ya nanti akan ada keterangan seperti ini dan proses penyekanan file system di laptop kita nah ini tuh teman-teman tinggal tunggu saja sampai 100% biar sistem yang mengecek kerusakan atau korup file-file sistemnya ya nanti akan dikasih tahu disini errornya apa nanti kalau misalkan sudah diperbaiki apa belum ya nanti dikasih kita tahu sama cmd ini ya kalau udah 100% ditunggu saja di proses ini ya ini kita videonya percepat aja atau misalkan teman-teman lagi buru-buru boleh videonya di skip-skip boleh di sini ya sudah ini fitur cmd sfc-scanow ini ya fungsinya itu dia mengecek keseluruhan file sistem mencari file korup gitu dan memperbaikinya secara otomatis itu kalau misalkan korup atau errornya yang ringan ya biasanya kita eh hanya menjalankan ini errornya itu hilang nggak muncul lagi nah ini udah 100% ya tapi keterangannya seperti ini tidak menemukan artinya dia nggak bisa menemukan yang error ya tapi biasanya ditampilan ini tampilannya berbeda kayak misalkan kami sudah menemukan file korup dan sudah memperbaikinya kayak gitu ya Nah ini cara yang pertama ya cara yang pertama cara yang kedua kalau misalkan cara pertama enggak berhasil misalkan masih muncul errornya ya silahkan teman-teman ketik di kotak pencarian ini rs-tr-u-i ya rs-tr-u-i silahkan Klik Kanan run as administrator nanti akan muncul tampilan seperti ini jika misalkan di file sistem laptop teman-teman bisa di next silahkan next saja tapi sebagian laptop nggak bisa di next ya kalau nggak bisa di next berarti tidak bisa menjalankan sistem restore ini artinya harus apa harus reset Windows Oke di sini nanti akan ada pemberitahuan tanggal-tanggal ya biasanya ke bawah lah ya Nah di sini silahkan teman-teman pilih tanggal sebelum laptopnya error lalu pilih next ya lalu klik finish artinya apa mas ini sistem restore jadi sistem restore ini artinya dia memperbaiki sistem ke tanggal sebelum error artinya mengembalikan keadaan sebelum laptopnya error jadi diingat-ingat tanggal berapa si laptopnya error itu ya kembalikan ke tanggal sebelum error nah dan ini saya rekam pakai handphone ya kalau nggak pakai handphone nanti apa screen recordernya nggak tersimpan nanti di sini tinggal klik yes aja lalu sistem pros sistem restorenya akan berlangsung seperti ini ya nanti tak lama si laptopnya akan restart teman-teman ya akan testar nah di sini tuh disarankan teman-teman untuk mencharger laptopnya agar tidak kehabisan baterai ya bisa fatal kalau misalkan eh dalam keadaan restore laptopnya kehabisan baterai ya kayak gitu nah dia akan testar teman-teman bukan mati ya dia restart seperti ini jadi di sini itu teman-teman hanya perlu menunggu saja yang suka kopi ya sambil ngopi yang suka ngerokok ya sambil ngerokok yang suka makan ya sambil makan ya kayak gitu nah untuk proses sistem restore itu berapa lama Mas jadi tergantung ya ada yang cepat ada yang apa bedanya Mas jadi kalau misalkan laptopnya prosesornya bagus ya cepat atau misalkan prosesor yang standar ya kurang lebih sekisaran paling lama itu dua jam ya paling lama paling paling cepatnya 15 menit paling cepat 15 menit tapi biasanya sih laptop laptop sekarang kan udah cepat ya karena udah pakai SSD gitu ya biasanya cepat 15 menit gitu 10 menit sampai 15 menit beres ya nah ini videonya saya percepat saja ya saya ini nunggu ya kurang lebih ya 25 menit lah ya cuma saya percepat saja nanti tak lama ketika sistem restore-nya selesai dia akan masuk ke Windows seperti ini nah ya nah sistem restore-nya akan berketerangan seperti ini sistem restore code complete ya complete sukses kayak gitu berarti sistem restore-nya sudah selesai nah dan sudah bisa dilihat ya si errornya itu udah nggak muncul lagi si error 0xc0005 itu sudah tidak muncul lagi ya berarti sudah teratasi nah ya